Cadangan devisa Indonesia pada tahun ini diperkirakan masih akan meningkat. Ekonomi Band Mandiri Faisal Rahman memperkirakan, cadangan devisa Indonesia akan berada pada posisi 135 miliar USD hingga 155 miliar USD pada akhir tahun 2023. Menurut analisis kami, cadangan devisa diantisipasi akan bertahan pada tingkat yang memuaskan, ujar Faisal dalam keterangan tertulis, Jumat 7 Juli. Menurutnya, hal tersebut berpotensi meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap USD di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Untuk itu, ia memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap USD akan bertahan di sekitar 14.864 rupiah per USD pada akhir tahun 2023. Meski begitu, Indonesia harus terus mengantisipasi pergeseran raca transaksi berjalan menuju defisit yang terkendali sekitar minus 0,65 persen dari produk domestik bruto pada tahun 2023, dibandingkan surplus 0,99 persen PDB pada tahun lalu. Namun demikian, defisit yang diproyeksikan tetap dapat dikelola karena lebih rendah dari 3 persen dari ambang batas PDB. Hal ini menunjukkan bahwa raca transaksi berjalan masih dalam kondisi yang kuat, katanya. Faisal bilang, penurunan transaksi berjalan tersebut disebabkan oleh moderasi pertumbuhan ekspor yang dipicu oleh penurunan harga komoditas akibat melemahnya permintaan global di tengah berlanjutnya tekanan inflasi dan berlanjutnya kenaikan suku bunga kebijakan. Sementara itu, impor berpotensi tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan ekspor sebagai dampak dari berlanjutnya pemulihan permintaan dan didukung oleh mobilitas yang membaik serta tingkat inflasi yang terus menurun. Kemudian, potensi risiko yang timbul dari sikap moneter yang lebih hokis dari bank sentral dunia di tengah berlanjutnya inflasi global, maka dapat meningkatkan ketidakpastian dan memicu sentimen penghindaran risiko di pasar portofolio. Kabar baiknya adalah bahwa tingkat inflasi tahunan terus menurun ke level terendah 14 bulan di 3,52 persen pada Juni 2023, serta kembali ke dalam kisaran target 2 persen hingga 4 persen untuk bulan kedua berturut-turut. Hal ini dapat memastikan terpeliharanya spread yang menguntungkan antara suku bunga nominal dan tingkat inflasi, sehingga instrumen keuangan Indonesia tampak relatif lebih menarik dibandingkan dengan negara lain, sehingga menarik aliran masuk modal sampai taraf tertentu. Selain itu, ia melihat pola musiman peningkatan pembayaran dividen dan kupon investasi portofolio kepada non-residen di kuartal 2 2023 juga mulai meredah, sehingga mengurangi tekanan pada cadangan devisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!